Halo guys, balik lagi dalam channel gue Guys, hari ini gue akan menceritakan Kasus pembunuhan kepada seorang istri Yang dibunuh oleh suaminya sendiri Mirisnya, sang suami memaksa istrinya Untuk meminum cairan pembersih lantai kamar mandi Bagaimana kronologi cerita pada kasus ini? Yuk, kita simak videonya Kisah mengerikan ini menimpa pada seorang wanita Bernama Dayang Santi berusia 40 tahun Santi telah memiliki suami Bernama Ditya Muksan Muhammad berusia 40 tahun Dari pernikahannya itu Mereka telah dikaruniai 3 orang anak Sejak tahun 2015 Santi bersama dengan keluarganya Tinggal di perumahan Bumi Modro, Koraya BMR Blok G01 No. 32 Desa Watu Gede, Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, Jawa Timur Diketahui jika Santi ini merupakan istri kedua Tidak dijelaskan secara rinci Bagaimana pernikahan antara Ditya dan istri pertamanya Di dalam lingkungan rumah Santi dan suami dikenal sebagai keluarga yang pendiam Dan jarang membaur dengan tetangga sekitaran rumahnya Hubungan rumah tangga keduanya pun sudah berjalan Selama kurang lebih 9 tahun lamanya Namun sejak awal pernikahan Mulai dari tahun 2015 hingga tahun 2019 Suaminya ini ternyata memiliki sifat temperamen Dan suka melakukan KDRT Akan tetapi Dikarenakan rasa sabar dalam diri Santi Yang begitu besar terhadap suaminya Dia pun tetap mempertahankan hubungan rumah tangganya Jika terjadi suatu masalah di dalam rumah tangganya Santi lebih memilih untuk diam Disembunyikan dari orang-orang sekitarannya Khawatir akan merepotkan mereka Meskipun begitu Santi ini dikenal sebagai sosok istri Yang patuh terhadap suaminya Dan sangat menyayangi anak-anaknya Dia juga sangat sopan terhadap tetangga di lingkungan sekitaran Seiring berjalannya waktu Keluarga mereka pun terlihat baik-baik saja Seperti tidak terjadi apa-apa Hingga suatu ketika Hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 Sekitar pada jam 9 pagi Di dalam rumah mereka Masih terdengar canda dan tawa Dari anak-anaknya Tidak berselang lama kemudian Ada tetangga yang bernama Dewi Mendengar adanya suara keributan Antara Santi dan suaminya Yang sangat serius Dari dalam rumah Dewi yang mendengar itu Tidak menaruh rasa curiga Mungkin dia mengira itu Hanya keributan biasa Dewi pun langsung pergi dari rumah Dikarenakan sedang ada acara keluarga Sekitar pada jam 10 Ketika Dewi telah kembali ke rumah Suara keributan itu pun Sudah tidak terdengar lagi Dewi pun melanjutkan aktivitasnya Seperti biasa Namun tiba-tiba Dewi melihat anak kedua dari Santi Berinisial YA Yang masih berusia 5 tahun Menangis di depan rumahnya Dewi segera menghampiri Lalu menanyakan kepada YA Mengapa dia menangis Anak berusia 5 tahun itu pun Meminta air minum kepadanya Untuk diberikan kepada sang ibu Namun permintaan itu Ditolak oleh Dewi Lantaran khawatir Air minumnya akan dibuat mainan Yang bisa membuat air tumpah Dan membasahi bajunya Anak 5 tahun itu pun Merasa kesal Lantaran keinginannya Tidak dituruti oleh Dewi Dia pun segera berlari Ke rumah tetangga lainnya Yang bernama Eddie Eddie adalah tetangga rumah Yang biasanya bocah 5 tahun itu Sering bermain di rumahnya Setibanya di depan rumah Eddie YA pun langsung mengetuk-ngetuk Pintu pagarnya Hingga membuat Eddie Keluar dari rumah YA terlihat sangat panik Lalu meminta segelas air minum Kepada Eddie YA mengatakan kepada Eddie Pak D Mama minta minum Mama minum racun Dalam waktu bersamaan Santi menelepon istrinya Eddie Untuk meminta segelas air minum Sontak saja Eddie pun sangat terkejut Mendengar permintaan tersebut Lalu dia bersama dengan istrinya Dan Dewi Datang ke rumah Santi Sambil membawa segelas air Setibanya di rumah Santi Mereka pun langsung masuk Kedalam kamar tidur Mengikuti arahan dari YA Ketika membuka pintu kamar Semua pun dikejutkan Saat melihat Santi Berada di lantai Dalam kondisi lemas Dengan mengeluarkan busa Berwarna kuning Dan bau menyengat Keluar dari mulutnya Eddie segera menghubungi suaminya Namun panggilan telepon itu Tidak ada respon Dikarenakan melihat kondisi Santi Yang sudah kritis Mereka pun berinisiatif Untuk membawa Santi Menuju puskesmas Singosari Agar diberikan Pertolongan pertama Namun setibanya di sana Pihak puskesmas Menolak kedatangan Santi Lantaran Tidak adanya keluarga Yang bertanggung jawab Terpaksa Santi pun Dibawa pulang kembali Ke rumahnya Tanpa mendapatkan Pertolongan medis Pada saat itu Pada sore harinya Suaminya pun Tiba di rumah Sang suami Bersandiwara Seolah-olah Sangat terkejut Ketika melihat Kondisi sang istri Yang sedang muntah-muntah Di dalam kamarnya Saat malam tiba Kondisi Santi pun Terlihat Semakin parah Dengan wajah yang pucat Kondisi tubuh Yang sudah lemas Akhirnya Pada jam 20.00 Suaminya Bersama dengan warga Memutuskan untuk Membawanya Menuju rumah sakit Marsudi Waluyo Setibanya di rumah sakit Santi pun Langsung mendapatkan Perawatan Namun Berselang beberapa jam Kemudian Ternyata Pihak rumah sakit Menyatakan Jika Santi ini Sudah meninggal dunia Usaha dokter Menyelamatkan nyawanya Tidak berhasil Dikarenakan Terlalu banyak Cairan beracun Yang ada Di dalam tubuhnya Warga yang Mengetahui hal ini Pada hari Kamis Tanggal 25 Januari 2024 Dini hari Langsung melaporkan Kejadian ini Ke posek Singosari Polisi Yang mendapatkan Laporan tersebut Segera mendatangi Rumah Santi Untuk melakukan Penyelidikan Dan olah TKP Tubuh Santi Segera dipindahkan Menuju rumah sakit Saiful Anwar Kota Malang Guna dilakukan Proses otopsi Untuk mengetahui Secara pasti Penyebab Dari kematiannya itu Pada saat Olah TKP Pihak kepolisian Menemukan Adanya Cacaran Cairan busa Berada di dalam kamar Serta menemukan Adanya sejumlah Barang bukti Salah satunya Sebuah botol Pembersih lantai Kamar mandi Yang ditemukan Berada di dapur Diduga kuat Santi telah Meminum Cairan tersebut Pihak kepolisian pun Mulai menyelidiki Apa alasannya Santi meminum Cairan tersebut Apakah Santi ini Hendak Bundir Atau Ada unsur lainnya Dari keterangan Saksi yang didapat Oleh polisi Jika korban Santi ini Sering mendapatkan Kekerasan Di dalam rumah tangga Oleh suaminya sendiri Kondisi rumah tangga Santi Dibenarkan oleh Dewi Yang merupakan Tetangga terdekatnya Menurut keterangan Dari Dewi Bahwa Santi Sebelum meninggal dunia Santi ini Pernah bercerita Jika dirinya Sering mengalami KDRT Dari suaminya Dewi mengatakan Korban ini Pernah curhat Kesaya Sering dipukuli Oleh suaminya Hingga memar Pada bagian tubuhnya Setelah dilakukan Pemeriksaan Dengan melakukan Otopsi Hasil otopsi Pun mengungkapkan Jika Santi ini Meninggal dunia Akibat keracunan Adanya cairan Di dalam tubuhnya Santi Tetapi Jenis racun Atau cairan Yang terdapat Di dalam tubuhnya Santi Belum diketahui Lantaran Belum keluarnya Hasil toksilogi Dari laboratorium Sementara Cairan pembersih Lantai kamar mandi Itulah Yang diduga kuat Yang menyebabkan Santi ini Mengalami keracunan Dari sanalah Pihak kepolisian pun Langsung mendalami Kasusnya Dengan memeriksa Sebanyak 12 orang saksi Termasuk warga Dan anak-anak korban Upaya polisi ini pun Mendapatkan Adanya titik terang Setelah Anak korban Yang berusia 5 tahun ini Menceritakan Fakta Sebelum kematian Dari sang ibu Boca kecil itu Menyaksikan Jika sang ibu Dipaksa oleh Ayahnya Untuk meminum Cairan pembersih Lantai Pengakuan dari Saksi kunci Anak korban tersebut Sinkron Dengan hasil Pemeriksaan rumah sakit Jika di dalam Tubuh Santi Ditemukan adanya Cairan beracun Selain itu Setelah polisi Melakukan Pengledahan Pihak kepolisian Menemukan Barang bukti lainnya Yaitu Buku harian Milik dari Santi Berada di dalam Lemari Buku harian tersebut Berisikan catatan Dan curan hati Dari Santi Yang menggambarkan Kondisi rumah tangganya Bersama dengan Sang suami Yang tidak Baik-baik saja Dalam buku tersebut Bertuliskan Di rumah Cuma main HP Gak pernah Ngajak ngobrol Istri Istri dianggurin Dianggap membantu Tapi gak digaji Setan Achenkon Kamu di luar Senang Bonceng sana Bonceng sini Dari sanalah Polisi dapat Mengkerucutkan Jika kematian Dari Santi Akibat Perahara rumah tangga Yang terjadi Dengan sang suami Dengan adanya Sejumlah bukti Yang dikuatkan Dengan keterangan saksi Polisi Langsung mengamankan Diktia Muksan Muhammad Guna dilakukan Pemeriksaan Secara intensif Setelah dilakukan Interogasi Akhirnya Diktia pun mengakui Jika dirinya Yang telah membunuh Sang istri Dengan cara Memaksanya Meminum Cairan Pembersih Lantai Diktia Tegang menghabisi Nyawa Santi Dikarenakan Emosi Lantaran Keduanya Saling Tuduh Menuduh Memiliki Selingkuhan Kepada polisi Diktia pun mengaku Jika kejadian ini Bermula Pada hari Rabu Tanggal 24 Januari 2024 Sekitar pada jam 9.00 Ketika itu Diktia sedang duduk Bermain ponselnya Di kursi ruang tamu Tiba-tiba Sang istri pun Menghampiri Lalu Diktia Dengan spontan Langsung Mematikan ponselnya itu Seketika Kecurigaan dari Santi Pun semakin menguat Jika sang suami Sudah pasti Memiliki selingkuhan Dan sedang berusaha Untuk menutupinya Dengan mematikan ponselnya Secara tiba-tiba Santi menanyakan Dan ingin melihat Isi ponsel Dari sang suami Namun Diktia Bersih keras Tidak mau Diperiksa ponselnya Penolakan dari sang suami itu Membuat keributan pun Semakin memanas Tidak adanya titik temu Diktia pun Pergi menuju ke dapur Untuk mengambil Sebotol cairan Pembersih lantai Kamar mandi Lalu menuangkannya Kedalam gelas Sementara Santi Masuk kedalam Kamar mandi Diktia Menyusul istrinya Kedalam kamar mandi Sambil membawakan gelas Yang berisikan Cairan Pembersih lantai Lalu memaksa Sang istri Untuk meminum Cairan tersebut Santi Sempat menolaknya Namun Diktia Tetap memaksa Dan ngotot Agar sang istri Mau meminumnya Terpojok dengan tekanan Dari sang suami Santi pun Terpaksa meminum Cairan tersebut Pada saat Pertengkaran Dan momen itu Santi meminum Cairan Disaksikan langsung Oleh anak keduanya Dengan mengatakan Ya Jangan gitu Namun seruan dari Sang anak Tidak dihiraukan Olehnya Setelahnya Secara bersamaan Keduanya pun Keluar dari kamar mandi Dan Santi Menuju ke kamar Berselang beberapa jam Kemudian Cairan yang sudah Masuk ke dalam tubuh Santi Mulai bereaksi Yang membuat Santi Menjadi lemas Setelah melihat Istrinya Mulai keracunan Diktia pun Bergegas untuk Pergi keluar rumah Dengan tujuan Agar seolah-olah Santi ini Melakukan bundir Pada sisi lainnya Ya Boca 5 tahun itu Terlihat Sangat kebingungan Ketika melihat Ibunya Menjadi lemas Di dalam kamar Dengan mulut berbusa Dan muntah-muntah Boca 5 tahun itu pun Membantu Sang ibu Dengan membersihkan Muntahan di lantai Dengan suara liri Santi menyuruh Ya Untuk mengambil Air minum Di dapur Namun dikarenakan Air galonnya Sedang kosong Dia pun langsung Berlari keluar rumah Sambil menangis Meminta air minum Dan memberitahukan Kejadian ini Kepada tetangga Hingga akhirnya Kasus pun Berhasil terungkap Diketahui Semasa hidupnya Meskipun sudah sering Mendapatkan KDRT Santi selalu menolak Untuk melaporkan suaminya Kepiah kepolisian Dikarenakan rasa takutnya Dengan sikapnya yang kasar Santi memilih Untuk diam Mendapatkan perlakuan kasar Dari sang suami Hingga kini Atas perbuatannya itu Pelaku Ditya Terjerat dengan pasal Kekerasan di dalam rumah tangga Dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara Guys Nggak kebayang Pasti ada trauma Anak yang menyaksikan ibunya Dibunuh depan mata Oleh ayahnya sendiri Untuk kalian wanita Jika kalian mendapatkan KDRT Dari pasangan Jangan pernah takut Untuk melapor Karena khawatir seperti ini Skala kekerasannya Semakin bertambah Oke guys Sekian dulu video gue hari ini Dan jangan lupa Ikuti terus video gue Oke Sampai jumpa di video selanjutnya